Hingga sampai saat ini KPU Magetan belum menghitung perolehan kursi di masing-masing parpol meski hasil rekapturasi sudah dibacakan. KPU Magetan berdali penghitungan jumlah kursi untuk DPRD akan dilakukan setelah 23 Maret 2024 dengan catatan tidak ada yang mengajukan gugatan. Fahrudin Ketua KPU Magetan saat ditemui di ruangan mengatakan sejauh ini belum melakukan penghitungan jumlah kursi di masing-masing partai politik. Hal ini mengacu peraturan yang ada dan penghitungan perenkingan jumlah kursi maupun parpol akan dilakukan setelah 23 Maret mendatang. Penghitungan jumlah kursi akan dilakukan sesuai tahapan pemilu namun dengan catatan tidak ada yang mengajukan gugatan. Sedangkan jika ada parpol yang menggugat akan otomatis penghitungan jumlah kursi akan dilakukan sampai proses gugatan selesai. Jadi nanti setelah kami putuskan kemarin itu SK kami tetapkan terus nanti disampaikan kepada partai dan nanti juga akan dipublikasikan terhadap hasil-hasil yang kami rekap kemarin itu nanti diberi waktu sampai dengan tanggal 23. Oke itu nanti apakah ada gugatan ke MK atau tidak gitu ketika enggak ada atau katakanlah ada yang enggak tahu tetapi nanti MK akan memberikan register kepada kami KB Pemagetan. Kalau enggak ada register langsung kita konversi angka-angka tersebut kepada kursi yang akan diberikan kepada disampaikan kepada partai-partai politik dan masyarakat. Sekarang itu kan menggunakan kursi sunlake intinya sunlake itu seperti perenkingan yang ada perenkingan yang ada. Ibaratnya misalkan nanti konversi itu di partai ini jumlahnya berapa gitu terus dibagi satu, dibagi tiga, dibagi lima, dibagi tujuh. Ketika dibagi-bagi itu akhirnya akan di-ranking, di-ranking yang ada nanti muncul pemenang-pemenangnya. Sementara untuk proses penghitungan penentuan jumlah kursi akan dilakukan dengan metode saint lego baik pilek DPRD, DPR Provinsi, DPR RI hingga DPD. Heru Kuswanto, CTV Magetan.